Selamat sore Pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Kania Sutisna Winata. Pernyataan sikap disuruhkan oleh Sivitas Akademika Universitas Darul Ulum Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Maraknya pelanggaran etik saat ini menyebabkan pemilu sebagai pesta demokrasi tercerabut dari cita-cita luhur bangsa yang berada. Para guru besar, dosen, dan mahasiswa menyatakan berbagi fenomena sebelum Pilpres 2024 sudah memperlihatkan ada permasalahan etika bernegara. Bahkan Pilpres saat ini jauh dari komitmen penegakan hukum, kemuduran demokrasi, dan nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan masyarakat secara luas. Sivitas Akademika Undar mengajak semua pihak dalam penyelenggaraan pemilu 2024 tetap memegang teguh nilai-nilai kejujuran. Tak itu saja, mereka juga menuntut KPU, Bawaslu, TNI, Polri, dan pemerintah netral dengan memberikan teladan terbaik kepada seluruh elemen masyarakat. Pada hari ini kita tahu ya, segera akan kita debilu bersama-sama. Sebagai fenomena menjelang pemilu 2024 memperlihatkan banyak peristiwa dan permasalahan yang melewati batas etika bernegara yang menunjukkan penurunan secara drastis terhadap komitmen penegakan hukum, penegakan hukum, dan nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Pelanggaran etika bernegara dalam tahapan pemilu 2024 ini, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang menunjukkan betapa demokrasi di Indonesia mengalami kemuduran dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Pemilu 2024 yang seharusnya menjadi wajah demokrasi Indonesia di mata dunia internasional justru menunjukkan presiden buruk sebagaimana terbukti dengan telah terjadinya pelanggaran etika yang dilakukan dalam banyak kasus di taira ini. Pemilu seharusnya menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin terbaik yang dapat mencapai cetaya diri Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45. Dan bukan sebaliknya, justru menjadi ajang politik yang menginstrasikan adanya pihak-pihak tertentu yang sedang membangun politik yang jauh dari rakyat. Sementara dari kota Bekasi, Jawa Barat, seluruh sifitas akademika, Universitas Islam Ashafiah menyatakan sikap dalam menyikapi konsolasi politik jelang pemilu 2024. Sebanyak tujuh poin disampaikan di antaranya negara dan pemerintah wajib menjaga netralitas pemilu tanpa syarat untuk mencegah kecurangan serta menjunjung tinggi nilai etik moral politik dan prinsip negara hukum. Ada. Hari ini akan membacakan deklarasi kerakyatan siwitas akademika. Laksanakan pemilu sesuai dengan asas-asas yang kami sampaikan tadi. Biarkan rakyat memilih, jangan dirusak. Jangan kebodohan masyarakat kita dimanfaatkan dengan langkah-langkah yang memperparah kebodohan itu. Dan itu ada di depan mata kita. Ada di depan mata guru besar. Sehingga di proses perkulian, para mahasiswa sering bertanya, masih adakah negara hukum di negeri kita ini kalau dalam praktek antara dasen dan dasen itu terjadi jurang yang mengangat. Itulah. Terima kasih telah menonton! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Terima kasih telah menonton!